bagian yang kedua ini instalasi dan setup perangkat lunak kemarin dipotong pertama sudah saya tanyakan sudah laptopnya sudah terinstall ini ya webserver ya kemudian untuk menulis kode dan juga web browser kalau web browser pasti ada semua tapi setidaknya saya sampaikan dulu siapa tahu nanti apa perlu diulang ya ini bahasan yang kedua jenis perangkat lunak yang digunakan dalam pemrograman berbasis web ya pertama kita perlu webserver webserver ini lokal ya untuk apa untuk menjalankan program ya jadi dalamnya tuh ada webserver nya biasanya menggunakan Apache ada ada yang pakai nging ya Nah terus ada juga di dalamnya itu interpreter atau compiler PHP nya karena kita pakai bahasa PHP nanti itu ada compilernya jadi kode itu tidak bisa langsung dieksekusi oleh browser dia harus dirubah dulu diterjemahkan maka nanti kita akan lihat kode PHP itu yang kita tulis setelah diakses itu berubah jadi HTML semua udah ada lagi kelihatan kode-kode HP 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 nya ya itu akan berubah semua kemudian di dalam web server tuh harus ada database server nya biasanya yang dipakai engine nya adalah MySQL ya atau MariaDB itu yang harus ada kemudian kode editor browser ya ini untuk menulis kode atau mengedit kode program harus ada kita pakai itu ya terus ada web browser ini sudah ada pasti ya cuman saya nggak tahu di komputer yang ada di live ini itu terinstalnya sama dengan yang kita perlukan atau tidak sebenarnya semua ini berbeda nggak jadi masalah karena yang penting dari program web ini adalah konsepnya dipahami ya nanti mau pakai program apa terserah aja ya kemudian ada rdbms rdbms ini kalau tadi web browser buat ngelihat tampilannya ya ketika kita ngoding lihat hasilnya seperti apa gitu nah rdbms ini untuk pengolahan database berbasis GUI graphical user interface kalau kemarin kalian belajar database nya itu pakai CLI ya common line interface yang pakai layar hitam tulisan putih pakai ketik-ketik-ketik enter dan seterusnya saya nggak pakai itu ya saya pakainya yang berbasis GUI kita pakai klik-klik aja tampilannya lebih bagus dan lebih mudah dipahami dan bisa lebih lebih interaktif kenapa karena kita kalau kamu mau menu apa itu ada situ ya seperti itu ya Hai perangkat lunak yang digunakan webserver tadi ya bisa pakai laragon laragon gambarnya gajah ini bisa pakai server to go bisa pakai warm server bisa pakai Sam boleh aja yang mana terserah yang yang penting ada itu tadi bisa menjalankan servernya bisa ada PHP di dalamnya ada database mysql atau MariaDB dalamnya itu ya kemudian kode editor kode editornya bisa pakai sublime bisa pakai visual studio code bisa pakai notepad plus plus bisa pakai notepad biasa bisa juga pakai PHP storm atau pakai netbin atau bisa pakai apa terserah pakai Microsoft Word bisa juga ya terserah aja yang mana kemudian untuk browsernya silahkan pakai juga yang mana aja terserah mau pakai Safari Opera Microsoft Edge ya terus Firefox atau mau pakai Chrome Chromium UC Browser terserah yang penting ada ya kemudian rdbms nya rdms nya ada dua ada dua macam sebenarnya banyak lagi ya yang saya masukkan hanya beberapa aja yang pertama ada phmwadmin ini untuk pengolahan database menggunakan basis GUI yang pakai tampilan ya atau bisa juga nanti menggunakan Adminer namanya Adminer yaitu contoh-contoh perangkat tunak yang digunakan ada empat kelompok tadi ya ada webserver kode editor web browser sama rdbms disiapkan aja nanti ya kemudian ini unduh perangkat lunaknya kalau yang belum punya yang saya warnanya hijau ya itu ada berapa warna tuh teksnya warna apa aja teksnya teks teks hijau sama biru motonya empat tadi itu cuma dua untuk masih bisa menyebutkan warna warna yang kayak saya ceritakan dulu ada nggak saya ceritakan saya nyari spidol itu dari warna hijau dikasih warna biru itu saya tunjuk yang ini Oh hijau daun kah jadi disini ada warna hijau sama hijau daun ya kan ya nggak oke yang nomor satu ini hijau daun ya kalau ini hijau ujar amang yang berjualan di pasar cempaka yang saya warnai hijau itu yang saya pakai nah dalam praktek saya gitu ya jadi webserver nya saya pakai laragon sudah ada semua install nanti ya kode editornya pakai notepad plus-plus saya kalian bebas nggak nggak jadi masalah karena sama aja ya bebas enggak harus sama pakai sublime silahkan mau pakai visual studio code silahkan pakai yang lain silahkan saya mencontohkannya menggunakan ketika ngoding programnya saya menggunakan notepad plus-plus kalian tinggal sesuaikan aja ya webserver nya sama enggak mesti harus laragon sama yang pakai Sam silahkan pakai Sam tetap hanya nanti ada beda tempat kalau pakai Sam nyimpannya nanti di dalam Sam ht-dog kalau di laragon nimpannya dan folder www itu aja bedanya fungsinya tetap sama database juga sama nanti pakai Sam mau pakai laragon sama server to go sama kemudian browser saya yang saya gunakan pakai Google Chrome ya seperti itu kemudian nanti untuk proses pengolahan database rdbms nya saya tidak pakai phmyadmin tapi pakai adminer nanti lah itu kita tunjukkan yang penting nih yang ada yang penting ada tuh ada tiga dulu web browser ada kemudian editornya ada sama browser itu dulu yang paling penting di beberapa pertemuan kedepan ini itu dulu yang ada ya nanti kalau sudah masuk ke database baru itu pakai adminer yang mau tetap pakai phmyadmin silahkan nggak apa-apa juga walaupun tampilannya sedikit berbeda tapi fungsinya tetap sama bikin database bisa disitu nambah data bisa disitu ngedit menghapus bisa alter yang kalian bilang itu alter create kemudian use database sebagainya itu sudah ada dalam tampilan gue nya nah ini sepintas ya saya tidak tunjukkan cara yang lain misalnya untuk menginstal web browser enggak usah karena saya yakin sudah ada semua di laptopnya kalau kode editor juga tinggal klik dua kali habis itu next 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 finish sudah gitu ya paling nanti ada beberapa hal yang perlu di setup itu aja itu pada saat kita nanti menggunakan ya kemudian untuk yang saya tunjukkan di sini adalah untuk web server nya yaitu menggunakan laragon caranya sama habis di download ada dua versi itu ada versi full yang memang terinstal ada versi ada versi portable yang bisa dijalankan lewat plastik yaitu saking tuanya gitu ya PC nya itu bayang kalau kira-kira 30 aja bunyinya kayak gitu ya ini bibir saya juga sudah kering AC ya tambah ngomong lagi nantinya sama aja caranya klik dua kali nanti finish gitu ya itu kalau nginstal tapi nanti ada settingan ada beberapa yang perlu di setup diantaranya seperti ini kalau pengen kalau pengen ketika kita penghidupkan laptop itu langsung jalan dan dikasih centang di sini kayak gitu aja habis itu silahkan di next nanti terakhirnya finish selesai yang penting juga nanti silahkan diatur di bagian yang kedua ini ya ini ada tempat nyimpan laragonnya dimana kalau pakai laragon ya kalau Sam biasanya langsung di C juga C titik 2 bisa gitu Sam gitu ya paragon juga sama secara default seperti itu disitu tapi kalau mau dipindah bisa-bisa ya saya nggak tunjukkan untuk eh cara nginstal yang lain ya tapi laragonnya saya tunjukin saya menggunakan dua di laptop ini ada terinstall laragon tapi tidak saya aktifkan yang kalau ngidupkan laptopnya dia otomatis jalan nggak saya aktifkan saya mencontohkan yang menggunakan portable ya ini ada laragon saya tinggal klik dua kali di file laragon file xc-nya ini jalan di flashdisk saya jadi nanti harap maklum kalau loadingnya itu agak lambat karena dia load flashdisk ya kemarin waktu database pakai laragon ya aku pakai Sam oke kalau mau tetap pakai Sam nggak nggak salah berarti di kelas yang satunya tuh yang pakai laragon oke tampilannya seperti ini kalau dia sudah jalan ini tinggal ini saya aktifkan langsung yang web servernya otomatis jalan ketika laragonnya diaktifkan jadi beda ya antara mengaktifkan laragonnya dengan mengaktifkan web servernya ketika laragonnya dijalankan beda ya seperti ini saya kesini aja ke web gitu ya dia akan membuka browser otomatis browser default yang punya kita yang di laptop nah ini sudah kebaca ya ini sudah masuk saya bukakan contoh aja ya semester kemarin saya mengajar PBO pemrograman berorientasi objek ya ini contoh aplikasi yang dibuat ini menggunakan pendekatan OOP Object Oriented Programming jadi basisnya web PHP seperti yang akan kita pelajari hanya cara ngoding aja beda ya Nah ini proyeknya kemarin membuat digital signit untuk informasi ujian dan seminar proposal jadi kita bisa lihat tuh kalau dia seminar jumlahnya ada tiga dosennya kalau dia ujian tugas akhir jumlahnya ada lima kayak gitu tujuannya apa maksudnya supaya mahasiswa tahu yang pengen ikut seminar ya karena kalian itu wajib kalau nggak salah minimal lima kali ikut seminar TA seminar proposal TA harus wajib ikut lima untuk bisa seminar juga dari aplikasi ini diharapkan sama siwa yang pengen ikut bisa lihat jadwalnya kapan ya bisa nanti sesuaikan dengan jadwal kuliah kalau kosong bisa ikut gitu ya ini project yang kemarin ini berjalan di web server laragon punya saya Oke seperti itu ya apa sini ada pertanyaan enggak ada terkait dengan instalasi perangkat lunaknya ya setidaknya nanti di pertanyaan berikutnya sudah terinstal saya langsung masuk praktek yang lebih jauh lagi ya jadi webserver nya pasti akan digunakan kode editor dan web browser pasti digunakan kalau nggak ada pertanyaan bagian yang ketiga